Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia karena dia begitu tinggi mengangkat jiwa dimana hukum-hukum kemanusiaan dan kenyataan alam tidak mampu menemukan jejaknya Khalil Gibran Assalamualaikum Selamat datang di channel Zulhasmi video yang khusus mengupas masalah filosofi hidup motivasi dan inspirasi semoga dapat membawa manfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalam ada saatnya manusia tidak bersahabat dengan alam akibat dari bencana yang terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir, letusan gunung, tsunami, dan lain-lain ada pula saatnya manusia berdamai dengan alam dengan limpahan kemakmuran, kedamaian, ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan Alam akan memberikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat kepada alam Alam tidak pernah berbohong Alam beserta isinya merupakan hamparan yang diperuntukkan buat manusia oleh sang maha pencipta untuk dinikmati, dijaga, dan dikelola Tidak hanya diambil hasilnya Alam juga banyak menginspirasi dan menjadi bahan renungan untuk difikirkan Betapa tidak sanggupnya manusia menghitung jumlah kenikmatan yang didapatkan Bahkan, untuk menyamai keindahan alam saja kita manusia tidak akan sanggup seorang seniman dapat mengekspresikan rasa keindahan itu ke dalam karya-karya seninya Seorang pujangga banyak melahirkan kata-kata indah melalui alam Seorang pengarang lagu akan menggubah iramanya sesuai alunan Irama alam Seorang pemikir akan menjadikan alam sebagai sumber inspirasinya Alam semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga Tentang makna mendalam keindahan melalui pelangi, pegunungan, lautan, angkasa raya dengan berbagai panorama, serta warna Berinteraksi dengan alam, menganalisanya lebih dekat Akan memberikan kita betapa besarnya kekuasaan Sang Maha Indah dalam menciptakan segala sesuatunya Nuansa keindahan yang tak terlukiskan di atas kanvas Bahkan, terucap dengan kata-kata Selain kata syukur kepada Sang Maha Pencipta Tidak hanya sekedar menikmati Alam pun perlu dijaga Dilestarikan Bahkan dilindungi Agar kelak anak cucu kita dapat pulang Merasakan apa yang telah kita rasakan saat ini Tidak hanya dieksploitasi Digali Diruntuhkan Hanya demi keuntungan sesaat Tanpa melupakan Bahwa Tidak kita saja yang berhak dengan alam Tapi Juga Generasi mendatang Tanpa alam Manusia tidak akan bertahan hidup Tanpa manusia Bahkan Alam itu baik-baik saja Alam itu luas Dan Alam itu suatu kejujuran Hukum alam itu lembut Tanpa sanggup kita memikirkannya Dia tidak akan mengkhianati manusia Hanya Manusia yang sering kelewatan batas Mengeksploitasinya Sampai berdampak buruk pada penghuni bumi Jika ini terus berlanjut Alam Tak akan segan-segan Memberi bencana kepada manusia Alam Beserta keindahannya Merupakan cerminan Dari rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta Atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada manusia Alam Tidak muncul begitu saja Tanpa momen Luar biasa Dengan menjaga Merawat Dan melestarikannya Kita sudah berkontribusi Memberikan warisan keindahan alam Bagi generasi mendatang Mulai saat ini Marilah Kita berbuat baik kepada alam Alam Juga guru yang baik buat manusia Karena setiap momen alam Akan mengajarkan banyak ilmu kepada kita Alam Akan mencukupi kebutuhan manusia Namun Tidak memenuhi keserakahan manusia Wallahualambisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati